Jelang bulan suci Ramadan, Pemkap merangin melakukan sidak pasar. Dalam sidak ini ditemukan beberapa sembako sudah mulai mengalami kenaikan. Kenaikan harga sembako jelang bulan suci Ramadan selalu terjadi tiap tahunnya. Untuk memastikan harga sembako tidak naik cukup tinggi, hingga membebankan masyarakat, pemerintah merangin melakukan sidak harga sembako ke pasar tradisional bangko. Dari sidak yang dilakukan, beberapa harga sembako memang mengalami kenaikan. Seperti harga beras mengalami kenaikan sekitar 500 rupiah per kilogram, dari harga 11.500 menjadi harga 12.500 rupiah. Harga ayam juga mengalami kenaikan dari harga 28.000 naik menjadi 32.000 rupiah per kilogram. Begitu juga harga telur yang juga mengalami kenaikan, dari 42.000 per karpet menjadi 50.000 rupiah. Sedangkan untuk bawang, capai, dan daging sapi harganya masih normal. Wakil Bupati Merangin, Niluan Yahya, mengatakan memang ditemukan beberapa harga sembako mulai mengalami kenaikan. Namun masih dalam tahap wajar. Walaupun demikian, pihak pemerintah Merangin akan terus melakukan pemantauan harga pasar. Jika kenaikannya cukup tinggi, pihak pemerintah siap melakukan intervensi pasar seperti operasi pasar. Sudah memantau harga yang jelas kebutuhan barang pokok untuk keperluan menyambut pulau suci ramadhan ini dan lebaran. Ini memang ada terjadi kenaikan harga, tapi masih stabil dengan keperluan yang terjadi di pasar baru perangin ini. Artinya masih terjangka oleh penerangan kenaikan tidak begitu signifikan. Riko Saputra, Cik TV, melaporkan.